Kalau terpleset sedikit dia akan masuk ke dalam situ Dan kita juga Anda juga Kita tidak pernah menyadari bahwa betapa dasarnya penyakit dari korupsi itu Betapa berbahayanya korupsi itu Seperti yang tadi akibatnya Jadi secara ringkas saya bisa katakan Ada 30 jenis yang namanya korupsi Yang paling banyak terjadi adalah yang terkait dengan kerugian keuangan negara Kita selalu mengatakan bahwa yang namanya korupsi itu adalah kerugian negara Padahal banyak yang lain Ada 30 jenis Ada yang kita sebut dengan swap Apa itu swap? Swap itu artinya menerima sesuatu Uang, barang, atau janji Menerima sesuatu uang, barang, atau janji Dalam rangka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Itu yang saya sebut dengan mensreah atau niat jahat Setiap pertemuan, setiap aktiviti Bisa dikategorikan sebagai perbuatan jahat Dan yang melakukan itu adalah orang-orang jahat Atau yang kita sebut dengan penjahat Apa itu niat jahat? Contohnya begini Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ini Umpamanya Anda ada kegiatan Kemudian mendapatkan dana dari Bantuan dari kampus Kemudian ada yang mengatakan Ini kita pakai-pakai aja buat makan-makan Kata-kata yang mengatakan bahwa Ini kita pakai saja untuk makan-makan Itu adalah niat jahat Evil intention Sekali niat jahat itu diungkapkan Sampai langit ini runtuh Itu tidak akan pernah terhapuskan Percaya dengan saya Apalagi kalau Anda memasukkan itu dalam HP Mengirimkannya dalam BBM Memirimkannya dalam lain Dalam Whatsapp dan lain sebagainya Sampai dunia ini runtuh tidak akan pernah hapus Jadi jangan pernah Umpamanya nanti SMS ke temannya Eh itu Beri dong gue contekan Itu niat jahat Dan itu tidak akan pernah terhapuskan Nanti suatu saat Anda akan menjadi pemimpin Ada teman Anda mengatakan Ini dulu dia mencontek nih Akan terjadi itu Dan itu tidak akan pernah terhapuskan Dari Dari alam semesta ini Itu yang kita sebut dengan Something intangible tadi itu Yang kedua Yang pertama adalah Jadi yang namanya kerugian negara itu ada empat Yang namanya korupsi itu ada empat Pertama Korupsi itu pasti ada pelakunya Tidak mungkin korupsi itu tidak ada pelakunya Dan yang namanya pelaku dalam korupsi itu tidak sendirian Percaya dengan saya Yang namanya korupsi itu pasti berjamaah Pasti bersama-sama Dan yang namanya korupsi itu bukan terjadi pada waktu Pembayarannya Jadi kalau ampamanya ada orang yang ditangkap Hari ini dia ditangkap Bukan kejadiannya pada waktu dia ditangkap itu Bukan Kalau yang kita sebut dengan rekayasa Bukan rekayasanya pada waktu dia terjadi itu Contohnya begini Ada rekayasa Dulu pernah ada cerita Korupsi mengenai Pengadaan pemadam kebakaran Pengadaan Mobil pemadam kebakaran Rekayasanya jauh sebelum ada pengadaan itu Pada waktu Belum ada rencana Mereka sudah berkumpul di sana Mereka sudah berdiskusi Mengatakan bahwa Kita membutuhkan yang namanya Mobil pemadam kebakaran Pada waktu itu menteri Dalam negeri Memperkenalkan seorang pengusaha Kepada pejabatnya di sana Dia perkenalkan Ini teman saya Kemudian si pengusaha ini Berdiskusilah dengan para pejabat Di kementerian dalam negeri pada waktu itu Setelah dia berdiskusi-diskusi Munculnya pada waktu itu Ide bahwa Kita membutuhkan mobil pemadam kebakaran Untuk Indonesia Kenapa? Karena Indonesia sering kebakaran Dan itu mulia Keliatannya mulia Itulah Itulah yang saya sebut sebagai Godaan korupsi Kadang-kadang dia dibungkus dengan Suatu Suatu Peristilahan yang sangat baik Nah kemudian Pada waktu itu Oke kita buat perencanaannya Bahwa Indonesia Setiap Setiap daerah Membutuhkan mobil pemadam kebakaran Setelah dibuat perencanaan Maka dibuatkan anggarannya Ajukan anggaran ke DPR Disetujui oleh DPR Ajukan anggaran ke DPRD Disetujui oleh DPRD Setelah itu Oke sekarang kita Kita Lakukan tender Dilakukan tender Bagaimana spesifikasinya Bagaimana Apa yang disebut Wujud dari Pemadam kebakaran itu Kemudian disodorkanlah oleh Pengusaha tersebut Kemudian oleh karena itu Selanjutnya oleh SEGEN Dikirimkanlah spek itu Kepada seluruh Indonesia Seluruh Pemerintah daerah Dan kemudian Pemerintah daerah Melakukan pengadaan Barang dan jasa Tender secara terbuka Secara terbuka Transparan Dan ternyata Dari semua tender Di seluruh Indonesia Yang bisa memenuhi Yang bisa menjadi pemenang Hanya satu perusahaan Siapa perusahaannya itu? Perusahaannya temannya Pak Menteri tadi Itu yang disebut dengan Retayasa Dan korupsi di Indonesia Seperti itu Jangan Anda lihat Yang tadi itu Umpamanya Apa itu SIM di Di jalanan Urusan KTP Itu kan kecil itu Korupsi di Indonesia itu Mulai dari sejak awal itu Sampai ke sini Dan saya Kami saya mengatakan Bahwa Kalau auditor Harus bisa membuktikan itu Harus bisa memiliki Alat bukti Mulai saat dia Pertama Bagaimana dia bisa Merekonstruksikan Mulai dari sejak awal Sampai terjadi Pembayarannya ini Itu yang disebut Retayasa Jadi oleh karena itulah Nanti pemantik Perlu juga memikirkan itu Kita sudah punya Sudah punya bukunya Sudah punya yang namanya Profile fraudnya Sudah punya ininya Nanti bisa dipelajari Sehingga kita mampu Nanti bagaimana Yang upaya untuk melakukan Pemiskinan terhadap Para koruptor Baik Saya lanjutkan Yang kedua Faktor yang kedua Menguntungkan diri sendiri Orang lain Maupun korporasi Banyak Seperti contohnya tadi Pak Menteri Dia tidak mendapatkan apa-apa Dia tidak mendapatkan kickback Dia tidak mendapatkan uang Dari si pengusaha itu Tidak dia Tetapi akibat dari perbuatannya itu Pengusaha itu sudah diuntungkan BI Para pejabat BI Pada waktu menggelontorkan uang 100 miliar Dia tidak mendapatkan uang apapun Tidak mendapatkan sedikitpun Tapi akibat dari perbuatannya itu Anggota DPR pada waktu itu sudah mendapatkan kekayaannya Mantan Menteri Kesehatan Beberapa kepala daerah Sama seperti itu Jadi artinya Walaupun Anda tidak menikmati uang itu Walaupun Anda tidak menikmati Makanannya Kalau suatu rapat katakanlah Apabila Anda menyetujui Perbuatan itu Maka Anda juga akan terkena Ada yang namanya pasal 5556 Turut serta bersama-sama Jadi oleh karena itulah Maka Pesan saya Jangan pernah mau bersahabat Dengan orang yang tidak baik Bedanya begini Kalau yang namanya tindak pidana umum Umpamanya Yang kemarin Meninggal di Di bandara ya Di mobil ya Ya ingatkan ya Ada yang meninggal di bandara di mobil Itu tindak pidana umum Kalau tindak pidana umum itu Begitu ditemukan perkaranya Penyelidikan dimulai dari sana Diperiksa ini Siapa mayat ini Mobilnya mobil siapa Mobil ini datang dari mana Kemudian siapa yang membawa mobil ini Terus ditelusuri sampai kemana-kemana Jadi orang di bandara Tidak pernah diperiksa Karena adanya mayat di situ Direktur Di bandara itu Tidak pernah diperiksa Karena ada itu Tetapi kalau tindak pidana khusus korupsi Terjadi di kampus ini Umpamanya Anda yang melakukan Saya yakin Yang diperiksa pertama bukan Anda Yang diperiksa pertama Yang di belakang sana itu Terus Semua satu persatu Akan diperiksa semuanya Akan dinyatakan Dan sebagai saksi Dan kemungkinan bisa menjadi tersangka Kalau nanti Omongannya ada yang Tidak baik Jadi artinya Apabila Anda berteman dengan koruptor Anda juga bisa menjadi koruptor Tanpa disengaja Walaupun Anda tidak menikmati uang tersebut Anda juga bisa dipenjarakan Dan itu sesuai dengan Jangan apa yang Dinyatakan oleh Nabi Atau juga oleh Ini bahwa Apabila sesuatu Kemaksiatan terjadi Di suatu tempat Empat puluh rumah Di sekitarnya itu Akan terkena balaknya Jadi oleh karena itulah Maka Kalau Anda bertemu dengan Orang yang tidak baik Teman yang tidak baik Segera dihindarkan Atau katakanlah Begini contohnya Apabila ada yang Menyatakan Niat jahatnya Pada waktu itu Langsung kita mengatakan Saya tidak setuju dengan itu Harus punya Kemampuan untuk itu Jangan ewah pakai ewah Jangan merasa tidak enak Segala macam Pernah ada suatu kasus Tujuh orang melakukan rapat Tujuh orang Enam orang masuk penjara Satu yang tidak masuk penjara Saya tanyakan kenapa Publik menanyakan kepada kita Kenapa tidak Yang satu itu tidak Kami mengatakan bahwa Hanya dia yang pada waktu itu Yang menolak keputusan tersebut Yang lainnya diam Dia tidak berani Dia tidak enak Dia ewah pakai ewah Sudah tidak jamannya lagi Indonesia Seperti itu Tidak jamannya Jangan mentang-mentang Umpamanya dia dosen Kita diamkan saja Jangan mentang-mentang Dia senior kita Kita diamkan saja Sudah tidak jamannya Kita harus melakukan lawan Terhadap Kemungkaran-kemungkaran yang demikian Walaupun dampaknya kita mungkin akan Akan dikucilkan segala macam Seorang yang hebat Saya katakan lagi Seorang yang hebat Bukan karena badan yang besar Bukan Contohnya Napoleon Bonaparte